Setiga-sepuluh hari nggak kesini ya, ini sudah dikasih palang baru, palang pintu pelintasan di lintas Solo Semarang dimana segmen pertama dari Solo, Stasiun Kadipiro dan Stasiun Kalioso sedang dibangun jalur ganda ya ini sudah diberi palang pintu pelintasan baru ya, produksi dari Kiosan ya, ini seperti ini Selamat pagi, salam sehat dan sukses selalu, palang kawan semua dimanapun palang kawan berada ya kembali lagi di lintas Solo Semarang, pembangunan jalur ganda, ril kereta dari Solo Semarang masih terus dikerjakan, segmen pertama dari Solo, Stasiun Kadipiro di depan saya ini dan Stasiun Kalioso yang ada di belakang ya oke, nanti saya mau update di peta Stasiun Kadipiro mengarah ke arah sisi sebelah utara ya namun sebelum itu, nunggu dulu KA161 Joklo Semarangkerto melintas di Stasiun Kadipiro ya melintas langsung, cuma satu kereta saja yang berhenti normal di sini yaitu KA Bias, kereta Bandara Adi Sumarang, Solo oke, nunggu dulu, habis itu kita ngedron dan jalan-jalan di sisi utara Stasiun Kadipiro ya Joklo Semarangkerto 161 nomor KA dari Solo, Semarang kemudian muter mengarah ke Kurwa Kerto kembali ke Yogyakarta melalui Stasiun Kroyah balik lagi ke Solo dan nanti sore mengakhiri perjalanan di Semarang, Tawang, Bang Jateng Joklo Semarangkerto dan juga dapat info dari temen saya yang rumahnya di daerah sini ada pemasangan palang pintu perlintasan di utara Stasiun Kadipiro nanti kita pantau ya jalan-jalan sekalian pagi hari ini wii lah pakai lokomotif dinas CC206 ya melintas langsung Stasiun Kadipiro, Stasiun paling utara di Kota Solo ok 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 selamat menikmati itu ada pemasangan palang pintu perlintasan saya penasaran palang pintu perlintasannya produksi apa ya nanti kita coba cari tau ya pagi hari ini ya keren pemandangan pagi hari ini disini oke pas banget di sisi utara stasiun Katibiro update per hari ini ini tanggal 5 September ya teman-teman semua kemarin kita melihat ke arah sisi selatan stasiun Katibiro sekarang ini saya mau ke arah utara melihat perkembangan kelanjutan pemasangan tril ganda kereta api dari Sulu Semarang segmen pertama sini dari Sulu hingga stasiun Kalioso masih belum disambung untuk jalur kereta yang jalur satu ini yang masuk ke arah stasiun Katibiro ini nah itu stasiun paling utara di kota Sulu ya ini ada vessel yang sudah terpasang mantap di bawah sini tinggal menunggu nanti dikoneksikan masuk di jalur satu ya di stasiun Katibiro nah ini ada vessel yang diletakkan masih ada disini seperti yang atletan sebelumnya pun juga ada vessel di titik sini ya oke kita mengarah ke arah lebih ke utara sana ada penambahan apa saja mengarah ke sana itu ya cari tahu pakai drone nanti setelah di bawah jembatan tol itu saya mau turun jalan-jalan aja melihat dari dekat ya sekarang ini kita pantau pakai drone kita turun terbang rendah aja biar nggak kena tiang listrik ya oke segini cukup ya masih ada vessel yang diletakkan di jalur satu di sisi utara stasiun Katibiro kemudian ini ada rail baru ya di depan kita yang mengarah dari jalur dua menuju jalur tiga untuk KA bias ya ya ini kemudian oh disini sudah ditambah batu balas ya baik itu di jalur dua dan jalur satu yang ada di kanan saya ini ya nah ini ini nanti jalur kereta yang lurus yang mengarah ke arah solo semarang ya ini dua jalur ini ya mantap kan progressnya apakah sudah tersambung ya dari jalur satu menuju ke double track yang ada di depan kita kita itu ya kita cari tahu pagi hari ini untuk vessel ya juga masih ditempatkan di titik sini ya ini ini perbatasan sebentar lagi kita bakal memasuki wilayah Karanganyar dan Boyolali dan kiri saya ini kita masih solo ya nanti setelah jembatan tol itu di kiri kita sudah Boyolali dan kanan ini sudah Karanganyar ya teman-teman gundang rejo Karanganyar ya ini masih belum ditutup pakai pagar pengaman tinggal sedikit saja di sini ya oke lanjutin perjalanan terbang ke arah sana kiri kita ini jalur yang mengarah ke bandara Adi Sumarmo Solo jalur unik yang bersanding dengan jalan tol ya jalan tol Solo Ngawi atau Solo Semarang ya ini loh yang kanan ini ya saya penasaran ini apakah sudah tersambung masuk ke terkoneksi jalur yang di bawah jalan tol itu ya kita pagi hari ini cari tahu saja ya untuk sinyal di sini pakai sinyal elektrik semua ya semoga saja update-an terakhir kan tinggal kurang lebih hampir 2 kilo ya meril kereta yang belum dipasang di peta sini dan ini kita lihat tumpuan batu balas terkoneksi di jalur di depan kita ini oke ini saya mau turun melihat dari dekat saja kondisi terbarunya di bawah sini sampai jalan ke pelintasan shutdown yang ada di depan sana itu ya teman-teman kilometer 103,8 tepat di mana ini nanti jalur yang dua itu bakalan nyambung ke sini ya kalau ini sudah bisa dilalui kereta bakalan dikoneksikan ke sini ya seperti yang video-video kemarin itu kan saya update di daerah perlintasan mana itu di arah shutdown ke arah utara ya itu kan rail keretanya dulunya pembebasan lahan itu kan dilakukan berpindah-pindah ya dari stasiun Kadibira ke stasiun Kalioso ada yang di timur rail kereta yang lama ini ada yang di barat rail kereta tapi setelah saya cek di video ini ya yang kanan ini ini kan jalur keretanya sudah bagus banget ya nggak berpindah-pindah seperti yang dulu ya kalau teman-teman mengikuti progres perkembangan di sini di video saya yang lama-lama pasti bakal lebih paham ya nah ini kita lihat yang di titik sini saja yang masih belum terlihat nanti tampaknya seperti apa yang pasti ini saya yakin nanti juga ini akan nyambung ke ini jalur baru ini yang sisi sebelah yang sisi sebelah barat rail kereta nah ini dari stasiun Kadibira kan rail yang disusun baru yang berada di sisi sebelah timur ini kan mulai di titik sini dari kilometer 108 103,8 dan 103,7 di depan kita ini ini sudah ditempatkan susunan rail-rail baru di sini tapi belum terlihat untuk nantinya seperti apa kalau sudah jadi kan kita lihat jalur 1,2 ini kan sudah hampir tersambung nanti bakal disambungkan seperti sedikit dibelokkan untuk nyambung dari sini ke sini dari sana nyambung ke sana nanti kita lihat ke depannya yang saya suka di sini ini sudah steril dari rumah warga pagar dinding pembatas sudah bagus banget sampai ke bawah jembatan jadi tidak terbuka lagi dari sisi utara stasiun Kadibiro sampai ke sini cuma yang ada di dekat sekolah tadi di Gundang Rejo Karanganyar yang belum ditutup untuk pagar pembatasnya ini sudah tertutup semua sampai ke depan sana di perlintasan rel kereta Sardon Karanganyar ini sudah bagus ini untuk susunan rel-rel di sini luar biasa progressnya sampai perhari ini apakah sudah di last ermite antar bagian rel-nya di titik sini saya jalan saja melihat apakah sudah di last ermite kalau sudah berarti bagus banget tinggal dipecok kereta MTD kapan ya progressnya ini lama pasti pemecokan kurang lebih 10 km sepur panjangnya di sini pas ini sudah di bawah jembatan Solo Ngawi atau Solo Semarang apakah sudah disambung last ermite antar bagian rel-nya kita cek saja nah ternyata belum 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 di last ermite antar susunan bagian rel-nya dan ini kelihatan bagus sudah mengarah ke sana terus sampai setelah rel perintasan sadon kita lihat bagus kemajuan progress ini senang saya lihat kemajuan progress disini aku mau mengarah ke sana ke perlintasan rel sadon yang lebih ke sisi utara tepat sampai dimana penataan rel baru ini yuk kita lanjut ke sana geser ke sisi sebelah utara dari stasiun katipiro pos perlintasan dan palang pintu perlintasan baru ada disini perlintasan rel kereta sadon perlintasan disini palang pintunya menggunakan produksi kiosan tinggal nunggu palangnya saja untuk mesinnya sudah siap dari kiosan mantap ini nanti kita jalan lebih mengarah ke utara ada pemasangan dimana lagi untuk palang pintu perlintasan kiosan terlengkap terlengkapi lampu menunjukkan arah kereta dari kiri atau kanan keren susunan rel sudah sampai disini disana kan stasiun katipiro mantep kan teman-teman semua kita pantau dari dekat saja saya enggak usah nerbangin drone tadi kan kita sudah dan sekarang ini di kilometer 102,6 susunan rel sudah sampai sini update terakhir sekitar seminggu yang lalu itu saya masih ingat betul di depan sana kan ada persinyalan kan dulu rel yang baru susunan rel batu balas itu disana persinyalan itu disini ini masih bisa dilalui sepeda ini tapi sekarang teman-teman lihat ini mengarah ke arah sana sampai didekat perintasan kedung mangsa di depan sana mantap pengeceran batu balas penataan bantalan beton dan rel baru sudah mengarah ke arah sana kurang lebih tidak sampai 2 kilo lagi sudah tersambung ke arah stasiun kalioso luar biasa progresnya ini yang saya suka terus dikerjakan sampai hari ini jadi dari titik sini sampai ke stasiun kalioso itu railnya ini sudah bagus penataannya teman-teman ini kita cari tahu kita mengarah ke pelintasan ke depan sana sudah sampai mana itu pengeceran batu balas dilakukan dari kejauhan sini terlihat excavator perlu diketahui tadi disana juga sudah dipasang palang pintu pelintasan kiosan di pelintasan Relsadon sekarang kita cek untuk yang disana pelintasan itu ke arah pelintasan mendung sari pun apakah sudah dipasang palang pintu pelintasan yang baru penasaran saya cek saja ya oke setelah jalan beberapa meter tiba di kilometer 102,4 tepat dimana bantalan kok bantalan tempat dimana batu balas ini diecer ya sampai di titik sini ke sana pelintasan kismoyoso kemudian mendung sari ya ditinggal beberapa meter saja mantap ya coba kita mendekat ke pelintasan di depan situ apakah sudah ada pemasangan palang pintu pelintasan ini tinggal paling tidak sampai 2 kilo dari kilometer 102,4 pengeceran batu balas sudah sampai di titik mana cari tahu lagi mengarah jalan ke arah utara mengarah ke stasiun kali ini dia pelintasan gedung mangsa sudah dilengkapi palang pintu pelintasan produksi kiosan ternyata disini pakai palang pelintasan produksi kiosan tadi di pelintasan satun juga disini juga mantap meskipun belum ada palang kayunya tapi setidaknya mesinnya sudah terpasang dan dilengkapi dengan lampu LED menandakan kereta itu mengarah kemana itu kelihatan nanti kalau sudah beroperasi di lintas ini peta antara stasiun Kadibiro dan stasiun Kalioso ini saya mau jalan kesini melihat pos perlintasannya apakah sudah dilengkapi sistem persinyalan untuk mengatur palang pintu perlintasan ya ini darah gedung mangsa ya sudah ya temen box panelnya sudah ada nanti pakai elektrik ini pastinya nggak pakai tuas manual lagi itu seperti ini sudah ada box panelnya masih dilakukan penataan penataan saja di dalam pos perlintasan sini mantap progresnya semakin hari semakin bagus saja untuk progres di sini ya kesana kan mengarah ke arah stasiun Kalioso nanti kita coba dekati lagi tinggal berapa kilo yang belum di acar batu balas kesana stasiun Kadibiro tepat di belakang saya pelintasan Kismoyoso setelah memantau dari dekat dari sisi utara stasiun Kadibiro mengarah ke pelintasan dan di belakang saya jalur kereta double track tinggal sebentar lagi tersambung teman-teman di belakang saya sudah ada lorry dan eskavator juga disitulah titik di mana kereta tersambung dari arah stasiun Kalioso dan dari stasiun Kadibiro tadi kita lihat sudah sampai di kilometer 102,6 dan di belakang saya itu kilometer 101,6 tinggal satu kilometer saja jalur double track dari stasiun Kadibiro stasiun Kalioso tersambung sempurna ini mantap kan di bulan September tahun 2024 ini berlintasannya ya kilometer 101,6 tepat di depan sana ada eskavator dan lorry yaitulah titik di mana keretanya terhenti yang ke sana mengarah stasiun Kalioso pantauan di sini ini belum ada palang pelintasan baru ya di sini tapi di kedua palang di belakang saya tadi itu sudah ada ya kawan-kawan semua itu artinya segera dipasang juga nih palang pintu pelintasan di titik sini mantap ya oke jadi untuk updatean saya dilintas pembangunan jalur ganda Solo Semarang segmen pertama dari Solo Stasiun Katipiro dan Stasiun Kalioso ini saya akhiri sampai titik sini ya oke terima kasih mohon mohon apabila video saya masih kurang bagus dan kurang berkenan akhir kata saya mohon undur diri sampai ketemu lagi di lanjutan video berikutnya jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya terima kasih maturnuun dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax